Nama aku Ridwanisaki, 5 tahun yang lalu, saat pertama kali aku meninjakan kaki di tempat ini, aku sangat kesal dan depresi, karena orangtuaku menembatkanku di pesantren yang awalnya tidak aku sukai ini. Waktu itu, aku belum mengerti maksud mengapa orangtuaku bersikeras untuk menyekolahkanku disini. Bagi ku, menjadi santri di pesantren dulu sangatlah susah dan berusaha. Ketuaan, pelajarannya sangat ramat asing bagiku, ditambil dengan guru yang mengajar dengan bahasa Arab yang sering takut di. Terkadang, aku pun dihukum karena ketahuan tidur saat jam pelajaran. Rasanya, seluruh kegiatanku di pesantren ini penuh dengan gurih. Jadwal yang sangat padat, sering membuatku kerepotan dan lelah. Hidupku penuh dengan rasa gundah, galau, marah, bingung dan sedih. Semua perasaan itu bercampur aduk dalam hatiku. Ingin rasanya aku berontak melawan semua aturan-aturan ini. Namun, Tuhan masih berbaik hati. Lima tahun melesat tanpa terasa. Semua kegundahan, kegalauan, kemarahan, hilang warna kandangnya. Mencari dengan menyenangkan, memiliki prestasi, kandasiasi, dan ujian. Setiap kebersamaan, canda burau, menghati dengan hati yang bera bersama teman-teman. Tapi, aku masih punya pertanyaan besar. Apa sebenarnya tujuanku berada di sini? Hingga suatu hari... Izaki, perlu antum tahu bahwa dalam menuntut ilmu sudah pasti antum akan menemukan sebuah cobaan, sebuah rintangan, dan sebuah hambatan. Pahit memanglah pahit. Tapi, itu semua lebih baik daripada antum merasakan sebuah kepahitan hidup. Kepahitan hidup yang diakibatkan oleh sebuah kebodohan karena tidak menuntut ilmu. Dan juga perlu antum tahu bahwa menuntut ilmu di podok pesantren ini adalah sama halnya seperti sebuah miniatur kecil yang nantinya akan Anda realisasikan yang sebenar-benarnya, yaitu di kehidupan bermasyarakat. Dan dimanapun antum berada, pesan ustad, antum harus memberikan pesan yang terbaik kepada orang-orang di sekitar antum. Semenjak itu aku tahu, aku sadar mengapa orangtuaku menempatkanku di pesantren ini. Di sini, aku ditempat dengan keras karena kedua orangtuaku ingin aku menjadi seorang yang kuat agar kelak aku bisa merintangi keras terhadap kehidupan. Di sini, aku dituntut disiplin dengan padatnya kegiatan karena orangtuaku ingin aku bisa mandiri ketika kelak mereka tak lagi di sampingku. Lebih dari itu semua, aku tahu, orangtuaku ingin... Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!